Baik, terima kasih setelah pinggung-mutan dan penghitungan suara kemarin Hasil pantauan kami sampai saat ini Teman-teman KPPS sudah banyak yang selesai pinggung-mutan dan penghitungan suara Ada beberapa TPS yang sudah selesai Logistiknya sudah kembali ke kejamatan Nah, terkait dengan pergerakan hasil hitung suara Kami memakai aplikasi Sirekap Pemilu Aplikasi ini nanti teman-teman KPPS akan mengupload J salinan dari masing-masing jenis pemilihan Terus akan terpantau lewat Sirekap ini Dan dari Sirekap ini kami bisa langsung memantau Berapa yang masuk dengan jumlah suara yang berapa Itu akan terpantau dalam aplikasi ini Nah, sampai saat ini Untuk di Kabupaten Rotendao Baru dua jenis pemilihan yang dapat kami pantau Yang ini pemilihan Presiden dan DPD Sedangkan untuk pemilihan DPR Belum terpantau Karena sejak dari malam Aplikasi ini sedikit terganggu Mungkin karena banyak pengguna Sehingga servernya sedikit down Sehingga yang bisa terpantau sampai saat ini Ini adalah pemilihan Presiden dan DPD Untuk suara Untuk hasil Hitung suara Presiden yang Sudah masuk sampai saat ini Itu dari 447 TPS Sudah 185 Dengan presentasi 41,39% Jadi untuk pergerakan Itu baru 41,39% dari suara Nah ya Untuk ini Presiden Sementara untuk DPD Itu pergerakan hasil Hitung suara Itu pada posisi Baru 33,33% Ya 149 Dari Anfalan suara putih DPD S Terus untuk DPR RI dan sampai dan DPR Kabupaten Belum bisa terpantau Mungkin karena Kalau untuk C hasil DPR Ya dari DPR RI sampai DPR DPR di Kabupaten Itu ada 20 halaman Atau 20 lembak Jadi mungkin karena Kapasitasnya besar Sehingga Masih membutuhkan Waktu yang cukup Mungkin Oconomik Men-upload Dan Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia BPs BPs Berita Terima kasih.